Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan my channel Supri Bulan Oficial Buat teman-teman yang ada di Bulandia khususnya Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan rizkinya Sukses bekerja di Bulandia Bisa membagiakan keluarga tercinta yang ada di Indonesia Tak lupa juga buat teman-teman semuanya yang ada di Indonesia Yang lagi proses ya Yang sudah mendaftar ke Bulandia Ataupun yang lagi cari-cari informasi tentang bekerja ke Bulandia Semoga kabar semuanya dalam keadaan sehat walafiat Yang lagi proses semoga prosesnya lancar Saya doakan semoga cepat terbang ke Bulandia WP-nya cepat turun dan visa-nya juga cepat turun Saya support terus buat teman-teman semuanya Amin-amin Ya robal alamin Oke di video kali ini Supri Bulan Oficial akan berbagi pengalaman ya Tentang saya sewaktu proses ke Bulandia Pengalaman yang tahun 2019 Akhir ya saya itu mulai mendaptar di salah satu PT yang ada di Indonesia Tepatnya itu dulu saya mendaptar PT itu di kota Bekasi di Jawa Barat Tapi sekarang masih memberangkatkan atau tidak kan Saya sekarang kurang paham ya Karena sudah tidak berkomunikasi lagi sama PT tersebut Jadi banyak ya teman-teman itu tanya Bang itu dulu lewat PT mana ya Tawaf saja langsung Karena saya itu sudah tidak ada komunikasi lagi sama PT yang ada di Indonesia Yang waktu dulu itu memberangkatkan saya ke Bulandia Oke pengalaman saya waktu proses itu ya Waktu proses mau bekerja ke Bulandia itu Saya menyiapkan paspor dulu Paspor itu saya siapkan dulu pertama kali itu Suatu mau daftar ke Bulandia Jadi kita itu paspor buat dulu Setelah paspor kita selesai Kita itu medikal premedikal ya Biar kita tahu itu kita sehat atau tidak Setelah premedikal keluar Ternyata fit ya kita nanti ke daftar ID di Snacker Aku tuh dulu daftar ID itu di BP2MI ya Di BP3MI di Jakarta Selatan dulu Itu cuma satu hari kita mendaftarkan itu ke BP2MI Terus disana itu kita diinterview Masalah nanti biaya kamu itu mau ke Bulandia itu Nanti habis berapa Cuma ditanya itu pengalaman pernah bekerja di mana Kalau memang pernah pengalaman ya jawab aja Pernah pengalaman kalau memang belum ya Seandainya bekerja di Indonesia ya ngomong aja di pabrik ini Setelah ID kita selesai kita tunggu saja kabar dari PT ya Dan biayanya itu dulu saya itu sekitar 55 juta rupiah Ke PT tersebut ya Dan biaya tersebut itu dibayar Seingat saya itu tiga kali Angsurannya itu tiga kali Dijil tiga kali Terus saran saya buat teman-teman yang mau proses ke Bulandia Tentang biaya itu jangan langsung dilunasin Karena proses Bulandia walaupun kalian sudah lunas Ibaratnya Ya ini aku tak lunasin gitu Nanti cepat terbang itu enggak Enggak bisa ya Karena proses Bulandia itu harus Tahap demi tahap Enggak bisa langsung kalian bayar lunas itu Langsung berangkat itu enggak Enggak bisa Karena prosesnya juga panjang ya Setelah saya menunggu Biasanya itu kita menunggu yang pertama itu Work permit dulu Work permit ya WP disingkat WP Biasanya kita-kita itu menyebutnya WP Kalau keluarnya WP itu Estimasinya ya Antara tiga bulan sampai Enam bulan Itu pasti nanti WP-nya akan turun ya Biasanya Nanti di SMS ya Atau lewat BDF Jadi kita mengetahui bahwa kita itu sudah mendapatkan Work permit WP tersebut ya Itu WP itu yang mengeluarkan ya Itu dari agensi di Bulandia Jadi WP itu bukan PT yang luarin Tapi agensi yang di Bulandia Jadi PT yang ada di Indonesia Itu sudah bekerja sama dengan Agensi di Bulandia begitu Jadi yang mengeluarkan WP Ijin kerja itu adalah agensi yang ada di Bulandia Terus setelah kita dapat WP nanti PT yang ada di Indonesia itu Meng-apply visa ke kedutaan Bulandia yang ada di Jakarta Jadi kita setelah WP turun kita menunggu lagi tentang jadwal Jadwal visa ke Bulandia Waktu dulu aku tahun 2020 ya Itu belum sistemnya itu belum drawing kayak sekarang Dulu sistemnya ya Daktar PT itu mendaftarkan data-data yang mau bekerja ke Bulandia Ya biarannya mengurus visa kerja ke Bulandia Jadi PT itu mendaftarkan langsung gitu Dan sistemnya itu tidak di-drawing kayak sekarang Sistemnya itu ya Siapa yang lama mendaftar ya itu Nanti jad Apa namanya Dapat jadwalnya begitu Jadi Waktu itu sistemnya antri begitu Kalau yang sekarang kan sistemnya itu drawing Sistemnya itu Kocokan atau undian Jadi siapa yang nanti keluar Visanya itu tidak tahu ya Jadi hanya mengandalkan kemujuran teman-teman saya Teman-teman semuanya Hoki, rezeki, keberuntungan Yang sekarang proses ke Bulandia Jadi yang sekarang proses visa Visa ya Able visa itu harus bersabar Hanya cuma menunggu saja bersabar Semoga visanya cepat keluar begitu Dan setelah saya itu dulu visanya keluar itu Saya menunggu sekitar satu bulanan lah Itu kita PAP dulu ya Setelah visa keluar Terus kita PAP di BP2 ini Kantor BP2 ini Saya dulu itu PAPnya di Kota Bekasi Dan PAP itu cuma satu hari saja Karena apa? Kita harus punya KTKLN Kalau mau keluar Jadi kita harus PAP begitu Di kantor BP2 ini Tempat lokasinya PAP Setelah PAP selesai Dan kita mendapat kartu KTKLN Terus kita booking tiket ya Booking tiket ke Bulandia Itu sekitar ya Kalau dari PAP sampai terbang itu Sekitar satu bulanan Begitu Setelah semuanya siap semuanya Tiketnya sudah siap Jadi kita siap juga berangkat ke Bulandia Jadi saya Tak hitung aja ya Proses saya dulu itu Dari daftar sampai terbang itu Sekitar satu tahun Dua bulan Jadi ini sebagai gambaran saja Buat teman-teman yang mau Proses ke Bulandia itu Lihat lah Mesti melihat Saya ini Pengalaman saya Itu satu tahun Dua bulan Itu waktu tahun 2020 Jadi kalau ada yang Mengimini-imini Proses cepat Bekerja ke Bulandia itu Ya teman-teman Jangan langsung percaya Begitu Jadi ya Tidak mungkin lah Ya mungkin Tapi Ibaratnya itu Impossible Gitu lah Ibaratnya Proses kerja ke Bulandia itu Tiga atau empat bulan Itu ya Impossible Tapi mungkin kalau Bisa ya mungkin Sangat beruntung sekali ya Tapi bagi saya ya Kita ambil Realitanya aja Realitisnya aja Saya aja yang Mengalami sendiri Gitu kan Satu tahun Dua bulan lebih Baru terbang ke Bulandia Dan masalah biayanya itu Teman-teman Harus Ini Dibayar bertahap Oke Semoga Pengalaman saya ini Dijadikan Ya Dijadikan Apa namanya Rujukan Atau Untuk Referensi Tentang proses Ke Bulandia Yang baik Dan yang benar Penting Teman-teman itu Daftar Ke PT Yang resmi Ya Saya tekankan lagi Daftarnya itu Langsung Ya Ke PT Resmi Yang masih aktif Di BP2MI Begitu ya Nanti Kalau ada Yang kurang Paham Atau apa Boleh komen Di bawah Terima kasih Semoga Video dari saya Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih.